Intro Dalam upaya mendorong laju penyerapan lulusan siap kerja oleh industri, anggota DPR RI mendukung penuh program Super Deductible Tax atau skema pengurangan pajak jumbo hingga 200% bagi industri yang mendukung pendidikan vokasi hingga kegiatan riset dan pengembangan. Rencana Super Deductible Tax diharapkan juga mampu menjamin perkembangan industri di Indonesia agar tetap bisa bersaing sesuai pasar nasional maupun internasional. Ditumi di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 10 DPR RI ST Wijayanti mendorong pemerintah lebih banyak lagi memberikan izin kepada perguruan tinggi vokasi mengingat kebutuhan industri terhadap tenaga kerja terampil, sangat tinggi dan terus meningkat. Masih ada mismet yang cukup tinggi antara jumlah lulusan dengan kebutuhan di sektor penerimaan di ketenaga kerjaan. Nah, bicara mengenai pembiayaan di vokasi sangat tidak salah. Justru memang kita harus mendukung bagaimana pihak ketiga di dalam hal ini perusahaan-perusahaan juga harus menyiapkan anggaran. Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Dito Ganinduto. Program Super Deductible Tax tersebut sedang dibahas Komisi 6 DPR bersama pemerintah. Selain mendorong pertumbuhan pendidikan vokasi, program tersebut juga diharapkan mampu mendorong tambahan pendanaan untuk penelitian dan pengembangan industri yang masih rendah. Kita sangat mendukung program ini dan ini program jangka panjang yang mempunyai multi-fire efek yang luar biasa. Di samping meningkatkan kemampuan sumber daya manusia juga untuk meningkatkan kualitas daripada produksi di dalam negeri kita untuk dapat bersaing secara internasional. Takim dan Gunar Soh, TVR Parlemen, melaporkan.